Saudara, meski belum masuk masa kampanye sejumlah alat peraga dari salah satu pasangan calon presiden mulai terlihat di sejumlah wilayah salah satunya yang ada di jalan protokol kota Bandar Lampung. Baliho besar ini memperlihatkan tiga unsur, yakni citra diri atau foto pasangan calon, nomor urut partai hingga logo partai. Tepat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam, kota Bandar Lampung menjadi salah satu titik terpasangnya Baliho berukuran besar, salah satu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Makhruf Amin. Meski menurut peraturan KPU, tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 baru akan dimulai pada tanggal 23 September hingga 13 April 2019. Namun sebagai partai pengusung Jokowi, Makhruf Amin, dianggap mendahuli jadwal kampanye. Partai politik peserta 2019 dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Menurut Seknes Jokowi Lampung, siapapun dan partai apapun yang dianggap melanggar silahkan diproses oleh Bawaslu. Jadi kalau buat saya mau partainya apapun, kalau dia melanggar undang-undang ya silahkan dilakukan penegakan hukum. Jadi sesimpel itu kita sebagai anak bangsa gitu loh. Jadi mari kita kedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Jadi kalau dinilai bahwa ada partai-partai yang dianggap mencuri star dan apakah itu dinilai bertentangan atau melanggar undang-undang ya silahkan siapa yang memiliki kewenangan memberikan peringatan atau melakukan penegakan hukum. Jadi apapun partainya. Jadi menurut saya supaya ini menjadi perhatian. Maraknya alat peraga kampanye yang tersebar di beberapa wilayah di Lampung sebelum jadwal yang telah ditetapkan membuktikan masih lemahnya kesadaran peserta pemilu. Butuh kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mengawasi setiap pelanggaran agar tidak kembali terjadi. Sindy Tania, Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung